Yang sudah disampaikan, kita melapor, melapor obor dengan dugaan adanya tindak pidana beberapa hal. Yang pertama kita adukan dengan pasal 310, pasal 311 KUHP terkait dengan penyebaran baik dan fitnah. Lalu pasal 156 dan 157 KUHP terkait dengan penyebaran kebencian atas dasar golongan, suku agama ras dan antar golongan. Yang berikutnya pasal 4, Yusuf pasal 16, undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta pasal 214, undang-undang 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden. Jadi kalau kita lihat isi dari obor rakyat ini memenuhi unsur-unsur dari pidana tersebut. Terlapornya, untuk sementara ini ada dua orang. Inisialnya SB alias S dan DS yang beberapa media juga sudah menampilkan orangnya dan namanya. tidak tertutup kemungkinan akan ada orang-orang yang juga mungkin terlibat di dalam kursus ini. Karena tentu kalau kita lihat pola perbuatan yang dilakukan tidak mungkin hanya dilakukan oleh dua orang saja. Kenapa begitu? Yang pertama, proses penyebaran tabloid ini sangat masif dengan sasaran-sasaran tertentu. Tentunya ada pelibatan beberapa orang, baik itu dari segi penyusunannya, penyusunan tabloid ini. Kemudian penyebarannya, bagaimana ini bisa tersebar di tempat-tempat tertentu tersebut. Dan yang berikutnya mengenai penyandang dananya, ini juga penting. Kita berharap pihak kepolisian dapat terus menelusuri ini sehingga semua orang-orang yang tersakut dengan tabloid ini bisa terungkap. Yang berikutnya, yang juga menjadi penting adalah tujuan kita melakukan ini selain memang ingin melakukan perdagangan hukum, kita juga ingin melakukan pencegahan terhadap praktek-praktek politik yang kotor seperti ini. Kalau kita sudah melakukan tindakan hukum, kita harap masyarakat pun juga waspada. apabila menerima tabloid atau selebaran atau pamflet yang isinya seperti ini lagi, kita berharap ada tanggung jawab dari masyarakat untuk tidak menyebarluaskan lagi karena sadar bahwa isinya dapat melanggar hukum. Apalagi untuk tabloid opor ini, selain masalah pencemaran abang dan fitnah, kita juga melihat adanya unsur-unsur penyebaran kebencian atas dasar sara. Kalau sudah ada penyebaran kebencian atas dasar sara, bukan lagi hanya tanggung jawabnya atau bukan lagi hanya bersentuhan dengan kepentingan Pak Jokowi dan Yusuf Kala, tapi ini sudah menjadi kepentingan kita semua yang menginginkan agar Indonesia ini dapat utuh, damai, toleran, dan sebagainya. Nah, ketika tabloid opor ini sudah sampai pada persoalan penyebaran kebencian atas dasar sara, maka menjadi kewajiban dari pihak kepolisian untuk mencegahnya, dan pemerintah juga untuk mencegahnya. Kenapa? Kalau kita punya tugas untuk menjamin keamanan dan ketertiban di tengah-tengah keluarga masyarakat, kemudian menjamin hubungan sosial satu sama lain dengan baik, menjamin agar tidak ada isu-isu sara yang kemudian dimemayangkan sedemikian lupa, sehingga dapat membakar persoalan di tengah masyarakat. Kita punya pengalaman yang cukup panjang, mengenai bagaimana banyak kejadian di Indonesia yang terjadi akibat dari dimainkan isu sara di tengah-tengah masyarakat yang kita punya sulit untuk meredamnya. Nah, itulah yang menurut kita penting untuk menjadi kesadaran kita semua. Jangan sampai ini hanya dilihat sebagai persoalan Joko Yusufkara, tapi ini adalah persoalan kita semua demi keutuhan bangsa kita, demi peradaban yang baik di Indonesia. Terima kasih.